Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menampilkan gambar atau foto yang di upload di isian google form jadi contohnya seperti ini saya punya form, sebuah form ya, untuk upload tugas misalkan, dan disini nanti ada pertanyaan untuk upload foto tugas, jadi upload fotonya nanti di google form ini, kemudian di respon, nah di file respon ini atau spreadsheet nya, akan ditampilkan isi dari gambarnya, jadi kalau sebelum disetting kan cuma muncul linknya saja seperti ini ya jadi yang muncul di respon itu cuma link dari file yang di upload atau gambar yang di upload, kemudian saya akan membuat sebuah formula supaya nanti muncul gambarnya, nah seperti ini contohnya, jadi gambarnya ketika di upload, langsung muncul disini, sekarang saya coba praktekkan ya, satu lagi nanti akan otomatis muncul disini, saya coba perhatiin jauh lagi, dan saya upload satu file gambar lagi contohnya ya seperti ini, kemudian upload tugas misalkan yang ini ya kita lihat disini untuk baris ke berikutnya, yaitu baris keempat, atau raw keempat ya, nanti disini otomatis muncul tadi sesuai dengan yang saya upload disini ya, misalkan contohnya, yang ini saja ya, yang warnanya putih ini, saya buka, kemudian saya upload kemudian dikirim, maka otomatis muncul disini, kita lihat ya eh, ini sudah terupload, kita coba klik kirim, nah kita lihat di responnya nah disini, seperti ini nah akan muncul, akan muncul disini gambarnya ya, disini akan muncul gambarnya, nah ini kan, muncul seperti itu, jadi muncul otomatis ya, tanpa harus kita menaruh gambarnya disini, nah oke, sekarang saya akan memberikan langkah-langkahnya silakan, bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini, oke sekarang kita coba dari awal ya, pertama kita akan membuat sebuah form dulu yang nanti ada pertanyaan untuk upload sebuah file, silakan masuk ke google drive, terus dibuat folder ya, supaya nanti rapi untuk penataannya, misalkan seperti ini saya punya folder, belajar google form, terus nanti di subfolder lagi tampil gambar contohnya, kemudian saya akan membuat sebuah form dengan cara klik kanan di, terserah ya di sembarang tempat, misalkan disini disini juga boleh ke kanan, terus kemudian nanti akan ada pilihan google form, nah seperti ini google form, kemudian pilih yang formulir kosong, masih kosong ya kemudian kalau ada peringatan seperti ini, silakan buat dan bagikan saja, karena ini untuk folder yang saya buat itu sudah dibagikan, maka langsung saja klik tombol buat dan bagikan, maka akan membuka sebuah jendela baru, untuk membuat formulir seperti ini, ya nanti di foldernya pun akan muncul sebuah form baru oke, kita coba isi judulnya, misalkan tugas upload foto nah, seperti ini misalkan nama formnya adalah atau judulnya tugas upload foto terus disini juga sama di klik aja, maka otomatis diisi, terisi ya untuk pertanyaannya, silakan disesuaikan dengan kebutuhan, misalkan kalau tugasnya berarti ada nama, terus ada kelas ya ada kelas, terus ada nomor induk kalau kelas itu pilihan misalkan kelasnya, kelas 10 A terus kelas 10 B kelas 10 contohnya seperti ini ya silakan nanti disesuaikan sendiri untuk pertanyaan biodatanya ini diwajibkan saja supaya nanti wajib diisi nah, kemudian pastikan kita sudah membuat juga untuk pertanyaan upload fotonya ya dengan cara kita buat pertanyaan misalkan disini pertanyaannya silakan upload foto tugas nah, seperti ini ya silakan upload foto tugas terus untuk jenisnya pastikan pilih yang upload file ya yang ini yang upload file terus kalau ada peringatan seperti ini izinkan responden untuk mengupload file ke drive silakan dilanjutkan saja sekarang nanti untuk file yang di upload ke form ini akan masuk ke drive kita ya silakan klik tombol lanjutkan nah, maka akan terbentuk seperti ini ada settingan-settingan ya nah, untuk settingan-settingan disini karena kita akan meminta sebuah foto maka kita harus memastikan bahwa yang di-update itu adalah bentuknya atau file-nya adalah file foto bukan file video atau file dokumen atau file pdf ya nah, maka disini di bagian bawah akan ada settingan izinkan hanya jenis file tertentu ini di-checklist atau di-geser maka akan ada pilihan pastikan kita memilih gambar dan gambar ini dua gambar yang ini ya jangan yang atas saja tapi dua-duanya nah, kalau dokumen berarti nanti bisa saja docik atau mungkin excel ya nanti yang lain nanti bisa ya kalau misalkan tidak di-setting saya setting sebagai gambar saja sehingga nanti yang di-upload hanya gambar saja nggak bisa video ataupun yang lain terus untuk jumlah maksimum file-nya pilihnya satu saja ya, satu saja karena kita akan menampilkan cuma satu file terus ukuran file maksimal kalau foto kira-kira 10 MB saja sudah cukup tapi kalau misalkan nanti ada yang lebih dari 10 MB 100 MB ya boleh, nggak masalah terus di sini nanti di bagian bawah akan ada tulisan kecil ya di sini ini penting ya, ketika kita akan membuat sebuah form untuk upload sebuah file atau foto di sini sesaat default itu adalah 1 GB 1 GB maksudnya ketika nanti kita punya siswa banyak dan nanti yang di-upload itu melebihi dari 1 GB itu tidak bisa masuk ya, karena pembatasannya di sini adalah maksimal 1 GB kalau misalkan tadi 100 MB 1 siswa 100 MB maka cuma butuh 10 siswa saja untuk form ini penuh nah, maka kita harus menyating supaya lebih dari 1 GB ya jadi saya klik tombol ubah nanti di sini di bagian setelan di bagian bawah batas ukuran total untuk semua file yang di-upload itu saya ganti menjadi berapa ini ya, 10 GB boleh 100 GB juga boleh 1 GB juga boleh yang penting jangan 1 GB ya saya batasi ke 100 GB saja tidak masalah kalau sudah ini berarti settingannya sudah benar ya ini sudah berubah menjadi 100 GB oke, ini adalah untuk formnya untuk setting responnya kita akan coba masuk ke menu jawaban nah, di sini di menu jawaban ini masih kosong ya kita coba preview dulu tidak apa-apa tidak masalah nah, seperti ini ini sudah masuk sudah terupload file-nya kemudian kita coba klik kirim ya nanti akan ada sebuah respon yang masuk di form tadi ini sudah terkirim nah, ini sudah ada satu jawaban ya nah, kita coba buat ke respon supaya nanti kita bisa mengolah siapa saja yang sudah masuk di sini di bagian sebelah kanan akan ada tombol membuat spreadsheet atau bisa juga menu yang titik 3 kita klik nanti di bagian pilih tujuan jawaban silahkan di klik saja nah, maka kontomatis akan pilih tujuan jawaban pilih yang buat spreadsheet baru karena kita sebelumnya belum buat ya kita klik tombol buat nanti akan terbuka lagi sebuah jenela untuk membuka spreadsheet kita coba ya seperti ini nah, ini adalah hasil responnya ada timestamp berarti waktu pengiriman terus nama kelas dan niche ya, jadi untuk isian tadi yang kita masukkan itu munculnya di sini terus kemudian untuk foto yang di upload itu nanti di sini bentuknya adalah sebuah link ya, bukan tampil gambarnya tapi link nah, link ini kan kalau dilihat secara langsung nggak bisa kelihatan ini yang di upload itu tampilannya atau gambar apa ya nah, nanti kita bisa menampilkan sebuah foto atau tampilannya seperti apa itu disebelahnya di sini lagi ya, nanti kita bisa membuatnya contohnya di sini kita buat sebuah kolom lagi misalkan kolom foto ya atau gambar nah, seperti ini silahkan nanti seperti ini untuk rumusnya image dalam kurung dan seterusnya silahkan ini nanti dipastikan di baris kedua nah, seperti ini terus untuk ini di sini ada C2 itu silahkan diganti dengan kolom link yang isinya adalah foto di sini tadi adalah kolom E ya di sini kan linknya ada di kolom E berarti saya ganti menjadi E2 nah, seperti ini kemudian saya enter maka akan muncul gambarnya di sini nah, ini kan muncul kita coba berbesar ya nah, ini gambarnya muncul ya ini muncul otomatis tanpa harus kita copy paste jadi, ketika kita ketikkan formulanya ini ya, formulanya ya saya download ya di sini kan belum ada gambarnya saya tulis formulanya kemudian saya enter maka akan muncul gambarnya otomatis nah, ini adalah gambar yang tadi kita upload di form ini nah, kemudian ketika sudah sampai sini ketika nanti kita isi form lagi terus nanti akan ada yang upload tadi tapi tidak secara otomatis muncul gambarnya kenapa? karena untuk formulanya itu hanya untuk satu baris kita coba ya kita coba masukin respon lagi oke, kita cek di sini di bagian respon nah, di sini kan untuk bagian respon di bagian gambarnya ini belum atau tidak muncul langsung kenapa? karena untuk formula tadi yang saya ketikkan di baris kedua ya, baris kedua itu tidak secara otomatis akan melanjutkan ke baris-baris berikutnya maka kita harus mengedit kembali formulanya supaya bisa otomatis ketika ada respon yang baru akan muncul gambarnya di sini ya di baris berikutnya nah, kita coba edit formulanya di sini sudah saya sedikan juga silahkan nanti bisa dikopas ya kita gunakan formula array ya, jadi supaya nanti ketika ada respon baru gambarnya akan muncul kembali muncul secara otomatis kita kopikan ini untuk formulanya sudah saya cantumkan di deskripsi ya nanti silahkan teman-teman kalau yang mau menggunakan formula ini bisa langsung dikopas saja formulanya saya kopas terus saya paste di ini di baris pertama atau di row pertama jadi untuk formula yang tadi kita habis saja seperti ini atau saya boleh tambahkan di kolom yang lain ya biar nanti kita ketahuan perbedaannya gimana nah, di sini terus akan ada di sini ada kolom C ya kolom C itu berarti tujuannya linknya di mana ini karena di sini untuk linknya ada di kolom E berarti kita ganti menjadi kolom E perhatikan ini untuk kolomnya jangan sampai salah untuk yang di atas ini ada kolom A ini juga ada kolom A ini biarkan saja terus yang perlu diperhatikan adalah yang ini yang kolom E nanti menyesuaikan dengan linknya di posisinya di mana ya kalau sudah di enter maka akan muncul di sini nah ini gambar ya ketika nanti akan ada gambar baru maka akan muncul otomatis tetapi kalau yang tadi kolom F ini tidak muncul otomatis kenapa? karena kita harus copy paste ke sini nah kalau sudah copy baru muncul jadi perbedaannya kalau yang tadi yang di kolom F yang ini itu harus copy manual ke bawah tetapi kalau yang di kolom G ini secara otomatis ketika nanti ada form yang baru ada respon baru ya ada respon baru maka akan muncul di sini kita coba lagi upload satu lagi ya kita coba klik tombol kirim nah kita lihat di sini kolom F ini belum muncul ya untuk gambarnya tetapi kolom G ini sudah muncul dan ini otomatis seperti ini ya oke seperti itu silahkan bagi teman-teman bisa coba untuk formula ini nah kemudian kita coba ini untuk tambahan ya untuk formulanya sendiri rumusnya adalah seperti ini ada image terus URL nah URL nya apa ya nah di sini akan ada mode mode itu berarti nanti kita bisa memilih tampilan dari gambarnya mau seperti apa ada 4 mode ya secara default itu mode nya adalah 1 1 itu adalah ukur gambar akan pas di cell menjaga rasio tinggi dan lebar jadi ketika nanti cell nya kita perlebar maka akan menyesuaikan menyesuaikan maksudnya lebih besar sendiri ya dengan rasio yang otomatis sesuai ya sesuai dengan gambarnya nah seperti itu kalau tidak di setting otomatis rasionya atau mode nya adalah 1 tapi ketika kita akan menginginkan ya supaya kita kompresi atau bentangkan secara paksa ya jadi nanti ketika apa namanya di cell nya diperlebar ya maka otomatis gambarnya akan melebar sendiri kita bisa mengedit untuk mode nya menjadi 2 nah kita mengedit nya disini misalkan yang saya audit disini ya yang otomatis dulu disini di bagian nah ini bagian belakang ini kita tambahkan mode nya 2 2 itu berarti nanti memaksimalkan isi dari cell jadi nanti seluruh cell atau kolom nya itu akan terisi kita coba nah ini seperti ini kan full ya kalau kita perlebar lagi atau kita ubah ukurannya akan menjadi seperti ini nah ini ya kan terus kemudian akan ada lagi mode yang berikutnya yaitu yang ketiga itu adalah membiarkan gambar dalam ukuran asli jadi aslinya seberapa jadi untuk gambarnya disini kan ketika kita buka gambarnya full seperti ini ya besar nah nanti untuk mode ketiga kita bisa menampilkan secara full nah caranya tadi untuk yang angka 2 nya saya ganti menjadi 3 tapi nanti tidak kalau cell nya kecil ya berarti nanti tidak kelihatan semuanya seperti ini kita lihat untuk gambarnya nanti akan maksimal sesuai dengan ukuran aslinya nah ini nah kan ini ukuran aslinya cuma kepotong karena untuk cell nya kan kecil ya kalau kayak gini nanti kepotong itu mode ketiga terus yang terakhir adalah mode keempat itu mengizinkan ukuran custom nanti kita menginginkan ukurannya berapa kali berapa nanti bisa kita custom supaya nanti mungkin supaya sama ya nah cara ngeditnya di bagian angka 3 tadi kita jadi nanti menjadi 4 tapi kita harus menyebutkan ukurannya berapa kali berapa contohnya ya misalkan 100 pixel taruh titik koma lagi 100 pixel kayak gini maka ukurannya akan sama semua gambar kita coba enter nah kita lihat disini ukurannya akan sama ya kita coba berlebar nah seperti ini ini kan ukurannya sama ini atau mungkin saya ganti disini jadi 200 kita coba nah ini kan ini ukurannya sama ini ukurannya sama ini kan nanti gambarnya lebih rapi ya kalau kita pakai yang ukuran custom terus apa sih kita mau pakai yang mana mode 1 mode 2 mode 3 atau mode 4 silahkan ini bisa coba dipraktekkan ya dicoba-coba kayak apa nanti bentuk hasilnya ini kalau custom seperti ini jadi ukuran gambarnya akan sama tidak perantakan seperti itu jadi silahkan nanti dicoba-coba dipraktekkan nah ini nanti untuk penjelasannya akan saya taruh di deskripsi dan untuk video kali ini mungkin cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya cukup sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya